saya baru keluar dari hutang karena masih bau oke Pak Karni dan teman-teman ada pertanyaan khusus nggak Pak Karni? Ya adakah baru saja diminta klarifikasi? Oh oke soal itu? Dan kemudian ya Anda melihat undang-undang ITD gimana gitu kira-kira? Ya saya diminta klarifikasi ada Haris Asral itu saya mau balik pada gambar di belakang sana tuh barusan saya lirik tuh berupanya siluet di tengah tuh insinuasinya adalah siapa orang ketiga gitu itu botak ada nggak botak jadi mungkin orang lain pasti bukan Gabriel mahal bukan ya Gabriel sekarang saya bikin simulasinya ya supaya saya punya peralatan untuk bertengkar hari ini bila ILC adalah forum anti pemerintah maka siluet itu adalah Karni Ilyas di dalam logika itu namanya hubungan antara anteceden dan konsekuen kalau Anda membatalkan dalil saya buktikan bahwa Karni Ilyas tidak layak untuk dilaporkan bukan membatalkan anteceden saya karena itu hak saya untuk membuat premis semacam itu bila Karni Ilyas anti pemerintah bila ILC anti pemerintah maka orang ketiga di tengah itu siluet itu adalah Karni Ilyas that's logic jadi kalau orang marah pada kalimat saya itu artinya dia tidak mampu untuk berpikir konseptual dan Donny tadi benar kan Donny mau bilang begini di dalam kasus yang melibatkan kerumitan pikiran diperlukan abstraksi maka yang tidak cukup berpengetahuan jangan jadi pelapor loh itu Donny sendiri yang bilang saya teruskan logiknya ya nanti aja ada kalau mau jawab nanti aja saya nggak mau saya cuma mau mau materialisasikan cara berpikir Donny gitu kan itu kan kalau begitu dimana ini diuji ya di tempatnya Donny di fakultas ilmu budaya di jurusan filsafat di lantai tiga gedung A tempat saya ngajar metodologi pada saat itu Donny adalah asisten saya nah saudara-saudara fiksi itu dari awal saya katakan fiksi itu bagus bahkan ada Pulitzer 2018 yang menang karya fiksi dikasih hadiah ada dua karya yang bertanding dua ya satu nggak cukup yang pertama adalah judulnya Les yang kedua Idiots yang menang yang Les bukan yang Idiots bukan karena Idiots itu dongu dalam pengertian Indonesia tapi memang yang menang adalah yang Les karena narasinya lebih bagus logiknya lebih bagus padahal kalau anda baca Idiots itu juga ada logika di situ ada trauma kemanusiaan di situ tapi ada perjuangan jadi fiksi itu baik dipertandingkan bahkan dikasih hadiah kok fiksi itu jadi kita ada di dalam kekacauan karena kita digoda untuk mencari delik itu soalnya itu kita berupaya untuk kalau bisa di dalam dua detik serorokigerung deliknya tiga kali itu kan itu apa kehangatan berwarganegara itu hilang itu tadi saya nguping tadi di di twitter tadi ujaran dari Fahri Hamzah memang jalan tol itu tidak mempersatukan justru membelah keakrapan warganegara Pak Jokowi bangga dari Jakarta sampai Solo 6 jam bersatulah Indonesia karena ada jalan tol coba kita lihat logik di belakangnya itu the other side of the story selama Pak Jokowi jalan 6 jam ratusan warung Tegal tidak disinggahi oleh pas pampres yang 200 dan rombongannya itu artinya tidak terjadi spill over ekonomi buat mereka banyak warung apa namanya itu di Brabes itu bawang telur asin juga tidak dimampiri oleh rombongan presiden pembatik di Pekalongan itu tidak punya penghasilan karena orang langsung pergi belibati ke Solo tidak mampir ke Pekalongan itu saatnya paling enak di Tegal tidak ada yang mampir jadi selalu ada reverse logik dari setiap upaya untuk mempromosikan prestasi itu itu saya mengkritik itu kalau dibilang menghubungkan justru jalan tol itu membelah masyarakat karena begitu ada jalan tol terbagilah desa utara desa selatan majlis taklim di utara tidak bisa lagi ketemu sama yang di selatan itu karena terputus jalan tol saya akan teruskan oke boleh silahkan kita susi oke boleh boleh coba apa yang anda mau interrupt sih nanti saya teruskan ya silahkan pakai waktu saya saya subsidi lagi tenang bang BUM sudah satu harga setahu saya Bang Roki abang beragama Kristen artinya kita merdeka dari beragam antar umat beragama ya apapunnya Pancasila sebentar pak nggak kalau anda sabar eh tunggu dulu Pancasila saya mau berikan ke silah pertama saja anda dengar saya kalau anda mau apa apa argumen soal tuduhan kepada dia bukan tuduhan saya mau mengkalifikasi apakah Rogi punya Tuhan ini ini masalahnya sekarang dia soal jalan tol dia bicara ini apa urusan ini itu cuma Tuhan bukan saudara yang bisa tanya Tuhan kita dengar dulu kita dengar dulu saya lagi terangkan fungsi dari satu segere ok 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 sekarang argumen bahwa jalan tol itu mempersatukan saya nyambung nya Fahri di Yesus supaya dapat inspirasi Inspirasi untuk meneruskan argumentasi saya Jalan tol itu justru memecah belah masyarakat Tadi saya terangkan bahwa Arisan ibu-ibu di utara Tidak bisa ketemu lagi dengan yang di selatan Karena jalan tol bisa Seorang pemuda di utara Gagal kawin dengan Seorang perempuan cantik di selatan Karena jalan tol mereka gak bisa lagi pacaran Dia bisa pakai WA gitu Tapi habis Pulsanya habis putus langsung Jadi jalan tol itu membuat romance pun berhenti Padahal hak dari milenial untuk pacaran Nah saya mau terangkan bahwa Dalam soal-soal semacam itu Coba kita lihat akibat dari berpikir yang tidak logis Soalnya ada disitu Nah anda lihat misalnya Kalau saya katakan fiksi Saya sebut dari awal Supaya imajinasi kita dibangkitkan Kalau anda sedikit suka sastra Anda baca divina komedia Itu anda dapat sensasi tentang satire Yang mengolo-olo teologi abad tengah Yang ditulis dengan lengkap oleh Dante Allegri Dalam upaya mengolo-olo summa teologika misalnya Itu memerlukan pengetahuan Memerlukan kecerdasan itu Jadi kalau mau melapor misalnya Coba baca misalnya literatur Dimana orang hidup dengan ketegangan Tapi itu dalam rangka satire itu Kalau ditanya misalnya Neraka itu apa? Kalau saya jawab neraka itu adalah tambang batu bara Karena panas Imajinasi saya begitu Orang seribu tahun di belakang Nggak tahu apa itu batu bara Maka dia Imajinasi yang lain Kalau saya tanya sama milenial Sepuluh tahun ke depan Ketika batu bara habis Dia nggak bisa berimajinasi tentang batu bara Neraka itu adalah korslet listrik Dia berhak berimajinasi Kalau ada yang bilang Ya neraka itu semacam gorong-gorong Ya mungkin itu buruk Tapi baik buat mereka yang suka selfie di gorong-gorong Biasa aja Jadi kita dibiasakan Untuk pakai satire Untuk menggambarkan keadaan itu Itu yang saya maksud Kalau misalnya Orang yang belajar sedikit Ilmu fisika Kita akan berimajinasi Kapan Katastrofi yang disebut sebagai Kiamat itu tiba itu Bukankah Alam semesta masih berkembang Masih mengembang Itu yang ditemukan tahun 1927 Oleh Edwin Hubble Yang kemudian Namanya dipakai buat Teleskop Seorang astronomer dari Dari mana California Pasadena Jadi Kalau kita bilang Alam semesta berkembang Berarti Tuhan masih mencipta Atau kekuatan-kekuatan Adikodrati masih bekerja Berarti belum finish Maka saya bayangkan Misalnya Neraka itu Surga itu adalah Akhir dari alam semesta Bisa dihitung gak? Bisa Secara Matematik bisa dihitung Kapan berakhirnya Ada rumus bahwa Distance Jarak Kali waktu Selesai Tetapi gak mungkin Anda menghitung itu Dengan peralatan hari ini Anda menghitung jalan tol aja Gak cukup Pakai mister ukur Jadi kita mesti imajinasikan bahwa Jarak itu tak terhingga atau terhingga Waktu itu tak terhingga atau terhingga Disitu kita imajinasikan Tentang eskatologi Harapan itu ada Di dalam kalkulasi matematik Juga dalam kalkulasi Fiksional Jadi ngapain Kemarin saya Sama Haris Menjawab pertanyaan polisi Saya jawab konsep-konsepnya Nah polisi mesti cari Tesaurus apa Atau Encyclopedia lengkap Karena saya uraikan itu Sebagai ukuran-ukuran akademis Dan saya terangkan disini Saya buka logiknya itu Jadi Saya Sebetulnya agak jengkel Karena Kita Berupaya untuk Bikin literasi makin bagus Karena tugas presiden adalah Mencerdaskan kehidupan bangsa Kalian menutup literasi itu Menghalangi orang berabstraksi Menghalangi orang berimajinasi Membatalkan fungsi fiksi Nanti anak-anak gak boleh Baca fiksi lagi Jadi Kekonyolan itu terjadi Karena kekurangan pengetahuan Terima kasih Sekarang boleh ada Ya biar dia Gini Saya Dan kita saya rasa Selalu menikmati kalau Pak Roky Gerung berbicara Harus saya akui Tidak cukup banyak orang di Republik ini Yang bisa menemukan Dan selalu menemukan Diksien Yang bisa Merangsang kita Untuk berada pada Segala macam situasi Bisa ketawa Tapi tiba-tiba bisa marah Itu kelebihan Roky Tetapi Pak Roky Lagi-lagi Ya terpaksa Kita harus kembali Pada forum setahun yang lalu Lagi-lagi menurut saya Anda tidak bisa bermain-main Pada bagian ini Saya tidak akan Mau Terlalu banyak Berbicara tentang Pemahaman Anda yang Sorry Saya tidak akan menggunakan Kata dungu Seperti kebiasaan Anda Saya ingin menggunakan Lagi-lagi Betapa kacaunya Pemahaman Anda Tentang yang namanya Infrastruktur Tentang jalan tol tadi Kalau Anda Jalan-jalan ke Korea Itu Tidak ada kecamatan lagi Yang tidak terakses Oleh jalan tol Karena itu berhubungan Dengan kemakmuran Tapi sudahlah Tidak apa-apa Tapi sekali lagi Saya berbicara tentang Fiction Saya Tentu saja Harus tersinggung Tapi tidak secara Berlebihan Untuk melaporkan Kepada Anda Ketika mencoba Anda mencoba Mengutak-atik Tentang keyakinan saya Agama Islam Ketika Anda Menyebutkan Bahwa kitab suci itu Islam Saya tidak tahu Seberapa banyak Pemahaman Anda Tentang agama saya Tetapi pada Bagian-bagian tertentu Seperti yang Saya ungkakkan Setahun yang lalu Saya meyakini Agamaku Perjalanan Rasulullah Kesidratul Muntaha Yang menggunakan Borak itu Saya yakini Apa adanya Kenapa Anda Mengutak-atik Soal agama saya Saya tersinggung Dan Makanya Saya katakan Ini kan Ini kelebihannya Pak Roky adalah Dia tidak pernah Mendengarkan orang lain Dia cuma ingin Meyakini apa yang Dia ungkapkan sendiri Nah untuk itu Kemudian menurut saya Seperti ini Silahkanlah Anda Cerdas dengan Cara Anda sendiri Tapi tolong Jangan masuk pada Wilayah-wilayah yang Tidak Anda pahami Agama saya Islam Ya tapi Dia tidak sebut Agama Islam Tentu saja Dia tidak menyebutkan Karena dia tahu Akan terjebak Apabila dia masukkan Ke situ Dia cukup Cerdas untuk itu Pak Garni Tetapi Kemudian saya Katakan adalah Anda mau mencoba Berlindung di balik Di mana sebenarnya Anda sudah kelihatan Rogi Gerung Anda mencoba Mencedaskan diri Di balik sesuatu Yang Anda tahu Anda sudah terjebak Di situ Saya ingin mengatakan Begini Silahkan saja Anda mengatakan Apapun tentang agama Anda Dan saya hormati itu Tapi ketika Anda menyebutkan Bahwa keyakinan saya Islam Sebagai sesuatu yang fiksi Mohon maaf Saya tidak bisa menerima itu Pak Fadison Saya tidak berbicara dengan Anda Sebentar Saya berbicara tentang Saya hadir Saya hadir ketika itu Ada hadir Apa yang Anda dengar Saya kira Waktu kita itu Berbicara Tentang Apa waktu itu Pak Prabowo berbicara Yang mengutip dari Ghost Fleet Ya Tidak ada Saudara Rogi Gerung Menyebut agama saya Sebagai orang Islam Tidak merasa tersinggung Sama sekali Karena tidak berbicara Tentang itu Saya kira ini Satu konsep Yang mungkin tidak dipahami Pak Fadison Anda tidak ada di sana dulu Saya ada Anda tidak ada di situ dulu Saya ada dong Ada ya Ada dong Tapi Anda tidak berbicara Tentang itu gitu loh Ada Saya ada di situ Ya Anda tidak Anda tidak Sama sekali pada saat itu Anda tidak Menurut saya tidak ada masalah Anda tidak berpendapat dengan itu Karena saya melihat Tunggu dulu Saya tersinggung Islam saya Tunggu dulu Kita sudah dengar Anda tersinggung Gini gini Kita dengar lagi dia Sedikit aja sedikit Jadi gini Bangsa Republik Indonesia ini pun Dibangun dari sebuah imajinasi Ya kalau kata Ben Anderson itu Imagine communities Nasionalisme Yang namanya Tan Malaka Sudah bicara Nar de Republik Tahun 1925 Ya Bung Hatta sudah bicara Indonesia Merdeka Semua itu kan fiksi Awalnya Yang kemudian itu menjadi Sebuah realitas Karena Satu yang terimajinasi Jadi ini soal Pemahaman konsep Yang mungkin tidak dipahami Oleh kawan-kawan ini Oke oke Pak Fadlison Tantar Pak Fadlison Kalau Anda berbicara Tentang politik Saya bisa paham Kalau Anda ahli soal itu Tapi jangan Pula ikut-ikutan Sekarang akan Anda ahli Tentang agama gitu Oke oke Anda Kok soal agama Oke Ini soal cara berpikir Tunggu dulu Bang Roki Ya Oke Apa kabar Udah Apa Anda mau ngomong Oke Saya langsung tutup Poin aja bang Oke Saya tersinggung Pertama Setahu saya Agama Anda Kristen Dan Republik ini Didirikan oleh Founding Founders kita Yes Dari semua agama Baik itu pejuang Pahlawan nasional Semuanya Kita sepakat Dasar negara kita Dalam Pancasila Kitab suci dalam bahasa kabus Indonesia adalah Mengacu kepada Al-Quran Al-Kitab Taurat Dan seterusnya Itu bukan Saya yang bicara Kedua Abang menyamakan Imajinasi Imajinasi itu juga Hayalan Abang bilang Mengaktifkan Imajinasi Sama Saya sepetat Bisa saya bicara Saya bisa bicara Satu detik Kenapa pakai kata juga Enggak-enggak Saya mau persoalan Konjungsin Anda Tadi Sebentar Saya selesaikan dulu Itu bermasalah Abang bisa Menengahkan Saya Enggak Saya gak bisa dengar Karena saya dunggu Sebentar Bisa dengarkan saya Oke 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 Tapi abang Menyamakan level Kitab suci Dengan imajinasi Paralel dengan fiksi Fiksi itu jelas novel Rekaan Jika saya mengaktifkan Imajinasi Maka kitab suci itu adalah fiksi Saya bisa bilang hari ini Bang Arni Jika saya mengaktifkan sejarah Apakah kitab suci saya juga fiksi Tuhan saya bukan fiksi Kita punya beragama Oke Anda sudah mencapai kan Apakah Anda percaya Pancasila Pertama Oke Tolong dijawab Saya akan pakai filsafat Saya akan jawab Saya akan jawab Saya akan jawab Dengan cara Saksama dalam tempo Sesingkat-singkatnya Bagus Pertanyaan Oke Pertanyaan tentang Pancasila Pada hari ulang tahun Pancasila 2018 Yang saya tanyakan Apakah Aba Beragama Ada Tidak Aduh Karena itu 2018 Tahun yang lalu Ulang tahun Pancasila Diluncurkanlah Sebuah majalah ilmiah Judulnya Prisma Dihadir oleh Presiden Joko Widodo Saya menulis disitu Filosofi Pancasila Dengan argumen yang sangat kuat Saya tanya sebelumnya Sebelum Anda melaporkan saya Anda baca enggak Majalah Prisma itu Baca Saya baca Alkitab saya Kita kuci itu Kita kuci itu Sekali lagi Demisinya Adalah Alkitab Al-Quran Taurat Dan seterusnya Anda tanya soal Pancasila Anda percaya Tuhan atau tidak Anda percaya sila pertama Pancasila Kita lihat nanti Saya jawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton